Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Gap Di video kali ini gue bakal bahas tentang si Pukuan guys Nah gue bakal ngasih tau buat kalian Yang masih belum lulus di MOC Plus belum lulus di Simulated Universe yang terbaru Nah, kalo kalian kekurangan Peng atau kalian karakternya sering ke one shot mati mulu Nah kalian gacha si Pukuan guys Soalnya dia bisa gantiin perannya si Jepard guys Dia mirip-mirip tapi dia lebih bagus kalo menurut gue Soalnya dia banyak fungsinya Dia bisa ngebub crit rate, dia bisa ngeheal Ultinya bisa ngebrick juga Jadi otomatis lebih bagus daripada si Jepard Tapi gimana bang kalo gue udah ada si Jepard sama lu ocak Kalo menurut gue gak aman-aman baik sih sebenernya Kalo masalah MOC sama SU Gue juga tamat ini cuman punya ini gak ada Pukuan SU, MOC, masih EZ Terus kalo kalian pengen lebih EZ lagi ya guys Nah kalian gak cek Pukuan Soalnya kalian disini guys di MOC Kalian bisa taro di atas sama di bawah itu 2 perspasion Karakter kalian itu udah gak akan mungkin mati guys Ini misalkan isi Pukuan ya Ini ada Jepard di atas bawah Pukuan Wah udah, karakter kalian itu gak akan mungkin mati Soalnya ada yang ngetank guys Jadi aman Kalo kalian pengen auto atas bawah Nah gacha Pukuan Kalian punya Jepard Terus Pukuan aman Udah MOC gak akan mungkin mati itu Nah itu saran gue yang kalian mau gacha Pukuan ya Terus kalo kalian masih bingung Gacha Pukuan E1 Atau gacha Singatur Nah gue bakal bahas ya guys ya Kalo menurut gue pribadi Kalo kalian mau gacha E1 Ini mahal banget Kalian harus 2 kali menang red op Atau 2 putaran Maksa Nah itu Jadi yang kalian keluarkan itu bakal banyak banget guys Jadi yang ada disini itu bakal banyak banget Kalian keluarkan kalo kalian kalah red op Tapi kalo kalian menang red op 10 kali pull ya worth it Dapet 2 biji ya Tapi kalo lagi apes Kalian itu bakal abis 15 ribu lebih lah Pasti Gacha E1 Nah saran gue mendingan kalian gacha signaturnya guys Soalnya signaturnya itu bisa nambahin HP Plus nambah juga damage bonus Buat party kita kalo gak salah guys Terus dia juga Kalo mau E1 Dia juga bisa nambahin CDM Nah Mending CDM atau signaturnya bang Nah Kalo kalian Primo nya ada Saran gue Mending gacha dua-duanya Gacha Signature Plus LC Jadi kalian bisa Surpability nya bisa dapet HP nya ada Plus Damage bonus Plus kalian dapet ini Jangan nanggung Kalo kalian cuman gacha salah satu Mendingan kalian gacha signaturnya aja Kalo menurut gue pribadi Jai signaturnya nambah HP Kalo yang ini Ini berat guys Kalo apes Parah Ini berat Primo Jet abis Asli kalian Susah nabung lagi Buat gacha next character Kalo mau nanti nunggu riran lah Kalo mau cari S1 Yang bisa nambahin CDM 30% Masalahnya CDM ini Masih bisa di backup Sama yang lain lah Harmony-Harmony yang lain Masih bisa ngebab CDM Kayak Yukong Bronya Terus dari Relic-Relic juga Itu masih banyak yang ngebab CDM Kalo menurut gue pribadi Kalo mau sekalian Gacha E2-nya E2-nya kalo gak salah Bisa ngidupin Karakter kita yang mati Kalo gak salah guys Si Puxuan itu Nah saran gue Mending gacha LC-nya Kalo saran gue pribadi Kalo kalian gacha E1 Gas Terserah Jet-jet kalian Semoga aja beruntung Gak kalah red op Dapet bayi lu 3 biji Jangan nangis Kalo dapet bayi lu Harus siap mental Gacha Like on juga Harus siap mental sih guys Asli Tapi mendingan Mending E0 aja Kalian asli guys Kalian punya G4 Punya Puxuan Punya Luaca Aman E0 Gak usah ada signatur Aman guys Nah itu kan saran gue Kalo kalian Mau gak mau gacha Banner Puxuan Nah bannernya itu Bakal hadir 2 hari lagi Jadi semoga beruntung Kalian yang mau gacha Nah itu saran-saran dari gue Semoga bisa bermanfaat guys Nah kalo kalian masih Belum lulus Di SU Nih Di SU Di MOC Nah Karakter kuncinya itu Tadi Puxuan sama si Cepard Plus ada Luaca Terus kalian bakal dapet Healer Satu lagi GG juga Healing Yang bisa ngapus di buff Wah udah Aman MOC aman SU aman Gue juga ini udah tamat sih Sebenernya gak ada Karakter mereka ya Gak ada Puxuan Gak ada apa Semoga udah tamat ya MOC tamat MOC tamat Nah untuk Untuk patch depan Udah pasti Mihoyo bakal ngejual Persepation guys Banyak Bakal Banyak karakter One shot Yang akan hadir Disini Di MOC Nah makanya Si Mihoyo Ngeluarin Si Puxuan Liat aja nanti Si Kumbang pasti Masuk MOC guys Gue yakin Itu si Kumbang Yang bisa One shot Pokoknya Siap-siap aja Kalian di MOC Di one shot Si Kumbang guys Nah jadi gitu aja guys Untuk video ini Semoga bisa membantu Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye bye Sampai Sampai jumpa